Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sumbaksel Sadara dan seperti janji saya tadi sebelum jeda Pada segmen kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan komunitas pemuda bernama Komunitas Rok Yang membagikan makanan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri Dan kami telah terhubung melalui Zoom dengan Esperanza Simatupang, Ketua Komunitas Rok Palembang Selamat pagi Mbak Esperanza Ya selamat pagi Apa kabar nih Mbak Esperanza? Puji Tuhan kabar baik Mas Dan ini sebelum kita berbincang lebih jauh lagi Kita akan berkenalan dulu dengan komunitas Rok ini Apa dan bisa diseritakan begitu Mbak Oh oke ya jadi diperkenalkan Saya Esperanza Simatupang Saya Ketua Komunitas dari Rok Palembang Ini komunitas yang pada awalnya kami bergerak dalam bidang kerohania Kristen Namun saat-saat ini kami juga bergerak dalam bidang sosial untuk umum Nah ini Mbak sejak kapan teman-teman dari Rok Palembang ini mulai membagikan makanan ke warga yang sedang islaman begitu Dan apa yang mendorong untuk melakukan aksi ini begitu Mbak? Kami sudah membagikan makanan total sudah masuk di hari ke-8 Dan kami mulai dari tanggal sekitar 23-an Mas 23-an bulan Juli Dan pada sebelumnya itu kami bergerak melakukan gerakan menyemprot disinfektan gratis Dan kami bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan beberapa babinsa Dan niat untuk memberikan makanan isoman itu timbul saat kami semprot disinfektan Mas Lalu tercetus begitu untuk memberikan makanan begitu kepada warga yang sedang isoman begitu Mbak ya Ini bagaimana Mas? Maaf Untuk makanan sendiri nih Mbak yang dibagikan kepada warga yang sedang melakukan isoman ini Apakah semuanya ini diproses secara sendiri begitu dan bagaimana ceritanya Mbak begitu? Untuk proses pemberian makanannya kami ini membuat brosur dan kami share di sosmed Jadi untuk setiap warga-warga isoman yang butuh bantuan bisa langsung menghubungi kami Dan saat menghubungi kami kami berikan link pendaftaran Dan kalau datanya masuk hari ini misalnya siang ini akan dikirimkan besok Dan itu yang kami kirimkan berupa satu orang itu dapat satu paket makanan berisi makan siang dan malam Serta satu vitamin Mas Dan akan kami antarkan melalui Gojek Lalu untuk dalam sehari begitu berapa kotak? Dan juga kami ikut Kenapa? Dalam sehari berapa kotak yang bisa dibagikan begitu Mbak? Kami untuk saat ini membagikan sebanyak 150 makanan Mas untuk saat ini Lalu untuk manpowernya sendiri dibutuhkan berapa orang begitu Mbak? Untuk mulai dari proses sampai membagikan makanannya begitu? Kebetulan karena komunitas kami ini baru Jadi kami mengerjakan ini juga berlima sebetulnya Kami mengerjakan dan kami masak sendiri packing sampai pada proses pengiriman Itu kami lakukan sejauh ini berlima bersama keempat rekan saya Lalu untuk dananya sendiri nih Mbak diperoleh dari mana ini Mbak? Kalau untuk dananya sendiri kami memulai dari apa yang kami punya dulu awalnya Ya mungkin emang gak seberapa ya Tapi selain perjalanan waktu ya kami selain kami berusaha kami juga doa Dan sampai hari ini puji Tuhan banget semuanya tercukupkan sih Mas Nah untuk lingkup lokasinya sendiri di mana saja begitu Mbak? Daerah-daerah yang sudah dibagikan makanan ini Mbak? Kami saat ini baru hanya menjangkau daerah Palembang Dan sebetulnya rencana awal kami ini membuka gerakan memberi makan isoman ini Dari tanggal 23 sampai 2 Agustus Jadi mungkin nanti sampai tanggal 2 Agustus kami belum tahu akankah mungkin dilanjut Atau bagaimana karena sampai hari ini tuh puji Tuhan banget sih setiap orang-orang yang kami tolong itu Beberapa sudah mulai sembuh 50 persennya sembuh Dan dikirim melalui jasa antardaring begitu Mbak ya? Iya dan kami juga sesekali kami ikut mengirim bertemu Untuk memastikan secara langsung begitu Mbak ya? Iya betul dan kami juga ingin kenal juga lah dengan orang-orang yang kami bantu ini Betul Baik, nah Mbak ini sepertinya menarik perbincangan kita hari ini Dan tentunya usai jeda ini kami masih akan melanjutkan lagi begitu mengenai komunitas ork ini Dan kita akan kembali di Sapa Sumbakso usai jeda Dan saudara kami masih akan kembali dan tetap bersama kami di Sapa Sumbakso Sampai jumpa